hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman lanjut lagi ya yang ini yang Hai kelanjutannya yaitu pemasangan sebelum masang tentunya ini harus permukaan ini dibersihkan dulu dan ini jangan sampai luka ya ininya ini kalau luka sampai nanti udah capek-capek masang nanti bocor terus ini harus hati-hati extra hati-hati ini dilap dulu sampai bersih ya Nah yang permukaannya sebesatunya lagi yang ini juga ya yang ini juga harus bener-bener bersih dalamannya juga dibersihkan sekalian biar kotoran-kotoran residunya itu tidak ini ya Hai bisa iya malem kayak jadi residunya nih biar kotorannya enggak ini ya enggak merusak seher juga nih kalau sehernya ini kan sayang ya kena kotoran ini jadi baret gitu maksud dan tujuannya seperti itu oke pesan dulu kalau nggak pakai ini seorangnya kurang kenceng ya temen-temen nah ini ini untuk pemasangan ini ini kan agak keras ya ini agak keras atau susah itu ya nah nah ini kalaupun digetok dia tidak mau ya kalaupun digetok dipaksa dia enggak mau yang ada ujung ini ini akan rusak dan nanti bisa-bisa malah rumahnya yang rusak atau lahirnya ini lahirnya yang rusak oke Bagaimana caranya saya punya alat tracker khusus ya khusus buat narik ini nah ini dibalik seperti ini teman-teman Hai setelah dibalik yuk mana Pak nah Oh turun mesin Iya yang mana itu Miojet punya orang teman-teman Hai teman-teman Hai teman-teman kejauhan nggak kejauhan ya saya coba dekatkan dulu nah gini nah ini alatnya seperti ini ini buat tarik kesini jadi nggak pakai digetok ya caranya adalah seperti ini di putar eh kebalik dari bener ya nah gini misalkan sampai masuk ya dari badan bentar beratnya rusak dia nah telah masuk seperti ini terpasangkan ininya temen-temen nah perhatikan untuk permukaannya kan ini ada tinggi ada rendah ya dia nggak sama saya pakai ini masuk dan tujuannya duduk biar sama ini seperti ini buat tatakan ya bisa digedain nggak ya ya Nih saya contohin seperti ini ini tinggal masukin nah ini ya Nah kita tarik tariknya ini ketika udah mapan udah kenceng baru kita kenapa saya harus pakai light ini takutnya nanti miring ya temen-temen lagi bikin tinggal ditarik ini tanya tinggal ditarik dibaut dan harus pelan-pelan dan juga posisikan ini juga harus lurus nanti saya ambil dulu itu dulu ya temen-temen Oke saya coba tarik ya temen-temen di tarik atas nih menggunakan kunci nah ini nah ini sambil kalau ditarik ini sambil dilihat posisinya lurus nggak nah kalau nggak lurus masih luruskan dulu temen-temen nah gini tarik dulu jemur luruskan dulu langsung tarik lagi nih hati-hati ininya nih ini harus lurus juga ada teman-teman tarik lagi ini ya harus hati-hati bener-bener ya teman-teman biar nggak rusak ya dilihat lagi terus kita tarik lagi dia masuk terus tatakannya perhatian temen-temen kayu juga ya maksudnya kayu itu biar nggak rusak biar permukaannya kayaknya nggak rusak nih oke masuk yang perlu hati-hati ini ininya setang seharnya harus lurus ada mentoknya ini udah mentok temen-temen belum ya tarik ke lagi hari ini mentok dia tak lurus nah yuk kita putar lagi Oke aduh bener-bener teman-teman emang agak susah ya ya hati-hati banget temen-temen oke sikan dulu nah ini udah oke seperti ini ya temen-temen udah selesai dan kita bongkar oke diperhatikan lagi apakah sudah mentok atau belum nah ini udah mentok ya temen-temen udah mentok disini untuk putarannya kita lihat nah sempurna ya perhatian juga nih buat temen-temen ini harus ini ya harus ngelos gini ya kalau ada serat ini berarti ada yang miring nih nih harus posisinya harus gini nih ini udah mantap oke selanjutnya ya kita bersihkan oke berikutnya adalah pemasangan ke sini ya teman-teman pemasangan ke sini ya teman-teman selanjutnya adalah pemasangan ya pemasangan ke sini kita harus pemasangan kedudukan kulkasnya kita harus bersihkan dulu dilap semuanya dipastikan bersih tidak ada kotoran dan perhatikan permukaan ini juga nih semuanya harus bener-bener nggak ada yang luka atau cacat setelah itu kita kasih nah ini karena disini nggak ada paking ya teman-teman kalau di blok tengah itu dia nggak ada paking jadi harus dipakai ini ya maksudnya biar rapet lah biar nggak nanti olinya netes karena tempat oli ini teman-teman ini semua kalau misalkan teman-teman ada yang luka atau cacat itu bisa pakai yang warna merah ya ininya kan ada yang merah tuh yang merah dia yang ini warna merah itu dia agak ini ya agak tebel sedikit tebel lah ya oke selanjutnya kita pasang dengan hati-hati kita pasang dengan hati-hati dan penuh perasaan jangan lupa setang seharnya diluruskan biasanya kalau di blok sebelah kiri dia akan ronggar ya suing kanannya ini yang dia agak seret gitu ya harus pelan-pelan juga ini kalau udah lurus nanti plek gitu ya nah nih jadi goyang-goyang dikit nanti langsung didorong udah kenceng oke terus kita putar nah kalau nggak ada gangguan ini normal nggak ada gangguan nggak tau nggak seret ya ini kalau seret berarti bermasalah teman-teman jangan diturusin ya nanti daripada melonggar lagi atau teman-teman punya kerjaan dua kali nah ini usahakan sampai begini nih nih nah ini udah normal ya oke ya sekarang tinggal pemasangan baut-bautnya oke ya untuk pemasangan bautnya nanti saya coba share juga buat teman-teman semua caranya ya untuk pemasangan bautnya nanti misalkan teman-teman kok bautnya ketuker atau gimana ya biar maksudnya biar nggak ketuker atau biar nggak merusak blok nanti saya coba itu ya ya kasih tahu ya teman-teman semua caranya oke ini juga buat ngindarin bocor yuk kita lanjut lagi oke untuk pemasangan baut ini saya tadi saya plastikin pakai ini ya maksudnya biar nggak ketuker pertama kita perhatikan dulu bautnya ada yang panjang atau nggak atau sama semua ini kalau gini kan sama semua ya kalau semua semua berarti kita nggak masalah tinggal pasang-pasang aja nah untuk pemasangannya gini teman-teman ini kan ada blok ini ada bulat ya ada bulat ini ada empat penjuru kita empat titik aja dulu pertama kita depan ini ya nah ini harus setengah cm teman-teman ini kan setengah cm berarti benar lanjut empat penjuru berarti sebelah sini ini nah ini dua terus sebelah sini teman-teman nah ini sebelah sini ya jadi empat ya teman-teman satu dua tiga empat atau mau tambahin lagi boleh sebelah sini nah terus kita ya jelas ya pulang oke segini ya yuk buat teman-teman jangan pakai ini ya nah ini pelan-pelan aja dulu jangan langsung kenceng ya nah setelah itu perhatikan dibuter lagi dibuter lagi ini kan belum kenceng nih atau pakai ini pakai kunci tel lebih enak ya teman-teman seperti ini kita pakai perasaan puter set gitu ya ini juga karena ini babet ya teman-teman gak perlu kenceng banget ya ini babet doang ya nanti kalau kenceng banget rusak bautnya rusak tempat dudukan bautnya rusak kita segini aja ya ya gini ya setelah empat penjuru setelah empat penjuru kencang nah ini oke tinggal kita bautnya tadi nah ini saya plastikin teman-teman maksud dan tujuannya biar gak hilang ya di sini ada satu di dalam jangan lupa ya nah ini oke ini boleh nah ini kalau udah tinggal kita kenceng ya eh sorry ini bukan nih bukan teman-teman ini baut luar ya sorry ini nih awas ini baut ini nanti baut block ini oke perhatikan lagi masih ada yang hapas nih oke dia kencengin jangan tenceng banget nanti troll sip kita ulang ya kan ini masih ada yang kendor nah kita pastikan wah oke pastikan kita semua oke ya nah kayak gini tinggal pemasangan bagian block ini teman-teman kita juga sama kita bersihkan teman-teman selanjutnya masangan baut masangan baut ya teman-teman karena kemarin ini kata yang punya ini bautnya yang ngiler ini ya teman-teman saya kasih akan melihat lewat sebelum ayo penguat seperti ini yang kan ini kita bisa simpan teman-teman kita kita kilat taruh dulu Noah Oke ini kemarin soalnya baru ditap dia sama yang punya masih baru banget emang saya lihat ya bautnya cuman dia hanya masih bocor ini enggak perlu kenceng banget ya nanti dua lagi udah cukup oke selanjutnya adalah pemasangan ini ini terlalu jauh ya temen-temen ya saya matikan dulu ya Oke teman-teman selanjutnya adalah pemasangan pompaoli ya pompaoli sini ada bautnya dua seperti ini dan paut ini baut ketok ya ini ada di sini ada ini harus kita masukin bener-bener pas nah gini seperti ini terpasang bautnya hati-hati nanti masuk ke itu masuk ke mesin malah kita bongkar lagi ya teman-teman Oke kita lanjut baut nah ini teman-teman harus pakai obeng getok ya karena ini digentak gitu maksudnya kalau Mio kan nanti geter ya kalau geter itu dia jadi kenceng ya seperti ini harus ada gentakan ini kalau pakai obeng cuman obeng aja kurang ya kurang kurang kuat nah gini harus pakai gentakan ini oke cukup nah udah muter ya sempurna tinggal pasang ininya oke teman-teman ini tinggal pemasangan tutup atas ya nah ini untuk pemasangan tutup atasnya tutup ini maksudnya ini perlu dikasih ini ya jadi silnya mendingan ganti yang baru ya teman-teman teman-teman karena resiko nanti masangnya agak sedikit susah ya sudah dituntun gede kok dituntun ketidik ya seperti ini nih kasih oli dulu ya maksudnya biar enggak luka nah ini pemasangan seperti ini teman-teman jangan terbalik jangan gini tapi begini Oke ya itu pakai tangan doang udah masuk ya karena udah licin Oke terus kita kasih ininya nah terus kita pasang untuk pemasangan ini terpakai lem dulu ya pakai lem packing jaga sedikit banyak nggak masalah karena ini ada tekanan noli nantinya nah gini pulangnya beli aja sekalian untuk pemasangnya dilurusin ya teman-teman oke udah semua tinggal pasang gini ya teman-teman dikasir iya nanti apa barangnya ini istri nanti sudah disinduh komplit dua ribu 2005 bukannya 2008-2006 sportif nah itunya doang ini sportif ngomong-ngomongnya 2005 ya nantilah kalau udah jadi oke lah wind belum ada wind belum ada wind di sektor lima masih murus ya Cikna minta dua belas itu di di bawah sudah selesai 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 でしょう selesai janganlah tetapi selesai sampai yang selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati